permisi atas nama Mas Dimas beneran atas nama Mas Dimas kenalin Mas saya Ricky Halo teman-teman mulai ke dalam aku di sini Mr.Han Oke di video kali ini kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya tau nggak muntun mamang Yap karena kita kemarin udah nge-reaction untuk masa-kemasanya nih tentang detektif Conan ya dan sekarang kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya yang mana cepet banget guys menumpuk videonya itu ya setelah sejenis masuk reaction videonya akan tetap seperti biasa nih pastikan aja klik tombol script yang ada di bawah dulu ya beserta tombol watching ya terus kalau aku klik video baru kalian bakal langsung dapat notifikasinya oke oh iya jangan lupa di like juga guys untuk setiap video yang aku upload ya makasih oke so kita langsung aja dimasuk reaction videonya kan let's go aduh teki 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 oke 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 ini seaking gampangnya trucknya itu dibikin a green screen ya teman-teman ya jadi ya bisa ditempel video apa aja ya ini juga kalian kayaknya nggak sadar ya kalau ini tuh truck Kino 500 ya fokus guys kalian harus fokus ya halo guys jangan lupa mandi ya basurinya kok gini penonton kecewa wkwk orang bocilnya langsung kecewa guys ketika mendengar teleletnya nggak sesuai ekspektasi kayak gitu ya suara basurinya malah kayak suara basuri so kayak gitu ya malah nggak ada nadanya sama sekali guys ini sopirnya auto ditandain ya sama bocil-bocil ya mengecewakan ya basuri kali ini mengecewakan gaplok lu sekali lagi lu ntar lu oh pada masuk kapal ya wih trucknya pada besar-besar anjir wah ini ngantre nih ya biar rata-rata bawa escapator ya tuh yang di belakang juga guys gobel po wajib ini 50 ton ada kali ya ini kalau kalian mau dapat momon-momon kayak gini tinggal pergi aja ke pelabuhan ya kan biasanya truck truck besar ya kan yang muatannya itu super duper banyak super duper besar kayak gini ya biasanya numpuknya itu di pelabuhan guys jadi ya rame lah ya truck truck kayak gini pada lewat pada masuk kapal ya kan iya ya asalkan kalian mau ke pelabuhan aja ya bener juga ya oh si tinggal wuh mancur wah ini sih pada macet ya ini ini momen ketika ada beberapa pengguna yang gak mau ngalah guys ketika ngelewati si tinjau lawek gini ya entahlah mungkin yang mau turun atau yang mau naik itu ada salah satu yang gak mau ngalah ya akhirnya ya cek cok kayak gitu guys untuk pengguna jalannya ya ya itu lah ya temennya ego daripada pengendara ketika sama-sama besar ya jadi gak ada yang mau ngalah ya akhirnya macet sendiri ya kan ya udah kayak gitu aja sampai 2 jam 3 jam mungkin ya oke apa nih wah mengular dong ush mantep ada mwes disini ya putra pembangunan mantep wah pemandangannya asik banget asik oke ada brick jen juga disini guys efisiensi ya wuh mantep lokasinya ya wah ini lokasinya itu mantep banget ya dimana viewnya itu cakep banget ya kan ada lareng-lareng batu kayak gitu untuk kiri kanannya ya wah asal ini bikin cinematic asik banget sih disini sih ini untuk lokasinya kalau gak salah daerah Bali ya cuman aku gak tau daerah tempatnya tuh ya karena sebelumnya aku juga pernah reaction ya momen-momen ketika ngelewati lareng ini ya jadi udah kayak gak asing kayak gitu guys jelas untuk lokasinya cuman gak tau lokasinya dimana ini jelas daerah Bali lah ya cakep banget yah lah lak kok gitu ya temennya bisa gitu cowoknya ya astaga kasihan ceweknya cuy tuh Malah mentingin yang di depan ya Tapi nggak gitu juga bang Ini ceweknya kasian ya Di belakang tadi auto kaget kayak gitu ya kan Mana langsung turun kayak gitu ya Ceweknya belum siap untuk menahan motornya itu sendiri ya Takut jatuh ya kan Dan si cewek tadi sempat noleh ke belakang ya Karena dia ngira ada yang nubuk dari belakang ya Padahal ceweknya sendiri yang ngegas tadi guys Yang langsung turun kayak gitu ya Ini tuh aja tadi ceweknya nggak jatuh ya Kalau jatuh aduh beda lagi guys momennya ya Gue tampol lu sekali lagi lu iseng-iseng gue lu Inilah terowongan gila Terowongan jalan menuju Rampi di Kabupaten Lutara Terlihat sayup-sayup suara Ojek motor Yang Berasa dari Rampi Waduh Jalan ini kayak gini ya Tuh Ada aja yang lewat ya kan Waduh Wah Jalurnya loh Waduh Ih ngeri ya Waduh Salah satu daerah yang juga tertinggal ini guys Untuk pembangunannya ya Untuk akses jalan itu Aduh ini kayaknya nggak ada lagi guys Untuk akses ke perkampungan ya Jadi ini kayaknya jalan satu-satunya kayak gitu ya Yang mana super-duper menantang ini ya Aduh Mana jalurnya bebatuan lagi ya kan Dimana ini auto nggak ramah guys Untuk abad motor ini ya Ya semoga ada pembangunan lebih baik lah ya Untuk berdarah situ ya Apa nih Cukup sampai disini Kata-kata nah Iya bener Melupakan adalah hal yang sulit Tapi mengingatmu adalah hal yang sakit Waduh Iya jangan diingat dong ya Iya diamin aja Ntar juga lama-lama lupa ya kan Bampernya aku kayak kenal guys Ini aku malah fokus ke trucknya ya Yang mana bempernya itu mirip Bempernya punya wahyu abadi 02 yang lalu ya Yang masih warna toska guys Sebelum berubah menjadi warna kuning Ini mirip banget sih untuk bempernya Karena memang sama-sama patriot ya Karena kalau nggak salah Untuk pengguna daripada trucknya sendiri Itu lumayan deket ya Sama wahyu abadi guys Sama rendedica juga ya Aku pernah nge-reaction tuh Momen ketika dua truck ini barengan ya Dengan wahyu abadi 02 ya Kayaknya ya Itu beneran punya truck wahyu abadi 02 ya Yang dipindah ke truck ini ya Tentu nah Dibeli mungkin ya Oh Pajero ya Oh iya bener sama Wih Mantep dong Wah keren Wah keren Ini sih nggak takut lumpur dong Wah Ngeri 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 Wah deril sih Ini asli kelihatan gagal Ketika Pak Jero itu berkubang di lumpur kayak gini ya Bukan Pak Jero manjo yang pengen itu lewat di jalan mulus doang ya Ini kayaknya sesuai habitat dari Pak Jero itu sendiri ya Jadi kayak powernya itu emang kelihatannya itu disini guys Pokoknya tambah gagal ya guys ya ketika Pak Jero itu lewat jalur kayak gini ya Meledak Nggak takut kotor lah pokoknya ya Keren Oh iya Wah Wah Tayonya bocil hancur guys tuh Bocil tidur saat bas laka Lah Apalagi nih Sesaat setelah kecelakaan Dua bus yang bertabrakan di Vietnam Anak kecil ini malah tertidur dengan pulas Di saluran air solokan yang sedang kering Oke Simak videonya Oh iya Kok bisa Astaga Malah turun di solokan ya guys Kayaknya bocanya udah kecapaian banget guys Ini jalanin hidup kali ya Jadi auto turun aja udah ya Nggak peduli apa yang terjadi Yaudah tidur aja Ya namanya juga bocanya kan Nggak paham ya guys Sama keadaan-keadaan yang kayak gitu ya Jadi ya bodo amat dia kan Yang penting tidur udah ya Oke teman-teman Mungkin sampai disini saja Untuk video kali ini ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Juga buat kalian udah ngerti video-video ini ya So sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Arigato Arigato Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax